Tim gabungan Polda Kepri dan Interpol amankan 42 Wena Cina pelaku Love Scaming di Pulau Belakang Padang. Batam, sebanyak 42 Wena Cina ini dipublikasi dirkrim sus Polda Kepri bersama di VUB Interpol dan Satreskrim Polresta Barelang di Lobby Mapolresta Barelang, Rabu, 6 September 2023. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Pol. Nasri Adi, SH, S, I, K, M, H dalam konferensi pers menyampaikan ini adalah pengembangan Love Scaming. Sebelumnya Krimsus dan Interpol telah menangkap 88 warga negara asing asal Tiongkok yang melakukan kegiatan Love Scaming dan kita terus melakukan pengembangan. Sehingga dapat informasi dari masyarakat ke kepada Polsek Belakang Padang. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari selasa tanggal 5 September 2023 tim terpadu yakni Ditkrim Sus, Interpol, Satreskrim Polresta Barelang dan Polsek Belakang Padang mendatangi dua pulau yaitu Pulau Kasu dan Pulau Bontong. Ketika datang ke Pulau Kasu tim langsung mengamankan 10 warga negara asing asal Tiongkok tanpa dokumen. Lalu personil gabungan menuju Pulau Bontong kemudian setibanya di TKP warga negara asing asal Tiongkok tersebut sudah tidak lagi di rumah penampungan dan sudah melarikan diri ke hutan. Selanjutnya tim gabungan melakukan penyisiran dan pengejaran dan berhasil mengamankan dua orang warga negara asing asal Tiongkok. Kemudian dilakukan negosiasi terhadap juru bicara Wena sudah tertangkap untuk bersedia keluar dari hutan untuk diamankan dan dibawa ke Polsek Belakang Padang. Selanjutnya ketiga puluh dua orang warga negara asing asal Tiongkok menyerahkan diri dan sepuluh orang warga negara asing asal Tiongkok di Pulau Kasu yang sebelumnya diamankan. Sehingga di Pulau Kasu kami mengamankan sepuluh orang dan di Bontong mengamankan tiga puluh dua sehingga jumlah keseluruhan empat puluh dua orang. Dari hasil interogasi bahwasannya mereka merupakan jaringan love scumming yang melarikan diri dari kota Batam ke Pulau karena adanya penangkapan oleh Ditkrimsus dan Interpol dan dari data polisi Cina ada salah satu otak pelaku dalam empat puluh dua orang tersebut atas namali. Barang bukti yang diamankan 32 unit handphone, 1 unit laptop, uang tunai total Rp79 juta, 6 buah paspor dan 13 ID card. Kita akan selidiki dari mana mereka mendapat uang tersebut yang mana merupakan mata uang rupiah. Kita juga telah berhasil mendapatkan salah satu buronan yang paling dikejar oleh polisi Cina dengan inisial Li dialah sebagai pemimpin, pengatur, perencana dan sebagai otak dari kasus ini, dan ini sangat diapresiasi oleh polisi Cina. Sumber, Humas Polresta Barelang Editor, Deddy Swada Mereka lari langsung ke pantai Di Mereka menikmati Mereka menikmati Mereka menikmati Mereka menikmati Dan bersebut Mereka terbuka Mereka terbuka Mereka terbuka Dan mereka TKP-TKP yang ada di Batam Semalam kita telah berdapatkan TKP baru Di daerah Batam Mereka terbuka Mereka terbuka Hmm Beh word Masa ada yang juga? Mereka terbuka Sepat ini untuk mereka yang Pertanyaankan Di power Dan Dari proses Begraf Sobsektor Atau Sepat ini Supaya kita bisa proses bersama-sama Sama-sama Mereka juga tidak ada yang mengurus bagi ini.